Di tengah kondisi cuaca buruk dan gelombang laut tinggi yang terjadi saat ini, tidak sedikit nelayan di pesisir laut Bandar Lampung terpaksa tidak melaut. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian mereka. Melihat kondisi itu, satuan dari Polresta Bandar Lampung bergerak menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada nelayan. Bantuan ini disalurkan langsung kepada lebih dari 100 nelayan yang harapannya bisa meringankan kebutuhan keluarga nelayan di tengah kondisi cuaca buruk yang kerap menghambat aktivitas melaut. Kami melihat bahwasannya para nelayan yang sementara ini susah untuk mencari ikan, jadi kita sasaran untuk hari ini ke kampung nelayan. Di sini ada 98 kakak di Wai Tataan ini, semoga bisa membantu masyarakat. Penyaluran bantuan beras ini disambut antusias dan dinilai sangat membantu warga, karena selain di tengah aktivitas nelayan yang terhambat karena cuaca buruk, juga di tengah harga beras yang masih mahal saat ini di pasaran. Warga berharap penyaluran bantuan beras ini juga bisa rutin dilakukan. Kalau sekarang ini kan cuaca yang masih waro-waro bayar, penghasilan kami memang menurun. Jadi kami terlalu terpaksa kalau ada penguatan ke pulau-pulau bisa kita tarik. Kalau untuk ikan yang agak susah. Syukurlah Alhamdulillah banyak cembatuannya, banyak asing, banyak banyak cembatuannya pokoknya. Memang harga beras sekarang berapa, Bu? Udah 16 ribu, Pak. Gitu ya? Iya, 16 ribu. Kedepan Polresta Bandar Lampung juga masih akan terus menyalurkan bantuan sembako, khususnya beras, kepada warga yang membutuhkan. Roma Friaidam, Kompos TV, Lampung.